Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. AC Milan berhasil mengantongi kemenangan saat berjumpa Marseille di Pramusim Liga Italia, Minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022. AC Milan menang 2-0 atas Marseille berkat gol junior Mesias, 11 dan Olivier Giroud, 28. Kemenangan AC Milan kali ini tentu menjadi modal berharga jelang bergulirnya Liga Italia. Namun, ada pula hal menarik lainnya yang terjadi di laga Marseille vs AC Milan kali ini. Pertandingan AC Milan dilangsungkan di markas Marseille ini tak hanya berakhir manis bagi Rossoneri. Mereka juga mendapatkan kabar gembira lainnya dari salah satu pemain andalannya. Simon Kejair, back senior AC Milan, akhirnya dapat kembali merumput bersama rekan-rekannya. Kembalinya Simon Kejair sudah dinantikan oleh para penggawa lainnya. Pasalnya, Kejair menepi dari skuad AC Milan selama 242 hari lamanya. Penyebabnya, pemain asal Denmark tersebut mengalami cedera ACL dan MCL parah sekira akhir 2021 lalu. Tepatnya, cedera horor tersebut menimpa pemain 33 tahun ini saat AC Milan menghadapi Genoa. Cedera tersebut membuatnya tak bisa membantu tim saat mereka berlomba mengamankan skudeto musim lalu. Kini, Kejair siap membantu AC Milan mempertahankan tahta Liga Italia yang sudah direngkuh. Selain kembalinya Kejair, kemenangan AC Milan ini juga menjadi panggung bagi seorang Junior Mesias. Pemain berusia 31 tahun ini membuka keunggulan AC Milan atas wakil Perancis. Gol Junior Mesias terjadi pada menit ke-11. Ia memanfaatkan umpan Brahim Dias yang melakukan pergerakan Cimaik sebelumnya. Junior Mesias tak cuma menyumbang gol untuk AC Milan. Ia juga memberikan asis kepada Olivier Giroud dalam gol kedua AC Milan di laga ini. Penampilan ciamiknya ini barangkali dapat memberi kesan tersendiri kepada pelatih Stefano Pioli. Dengan persaingan di lini penyerangan AC Milan yang cukup ketat, penampilan prima semacam ini akan dibutuhkan tim. Apalagi AC Milan berstatus sebagai juara Liga Italia musim lalu. Tentu harapannya, Rossoneri dapat mempertahankan gelar juara pada musim ini. Back Paris Saint-Germain Abdou Diallo dikabarkan masih menjadi pilihan AC Milan untuk memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer musim panas ini. Setelah sukses mengamankan servis Charles de Ketelaere dari Klub Brugge, Rossoneri kini bisa mengalihkan fokus mereka pada area lain dan lini pertahanan tampaknya bakal menjadi perhatian mereka selanjutnya, dengan dialog menjadi salah satu topik yang mungkin akan diperbincangkan manajemen. Sebagai mana yang dikemukakan oleh QS, Milan bakal memberikan perhatian lebih pada area lain di skuad mereka pasca mencapai kesepakatan dengan Klub Brugge untuk memboyong deket Laere demi memperkuat lini serang. Dua area utama yang menjadi perhatian saat ini adalah back tengah dan lini tengah. Sejumlah nama pun muncul ke permukaan, namun satu yang mungkin akan mendapat perhatian lebih dari Rossoneri adalah bintang PSG. Memang bukan rahasia lagi bahwa PSG bakal sangat terbuka menjual pemain internasional Senegal tersebut musim panas ini mengingat mereka perlu merampingkan skuad mereka secara drastis. Sementara itu, profil dialog juga menarik perhatian Milan lantaran mereka bisa memasangnya sebagai back kiri jika diperlukan ketimbang hanya memainkannya di posisi back tengah. Kendati demikian, biaya transfer mungkin akan menjadi masalah besar yang harus dihadapi manajemen klub seri A tersebut jika ingin memboyong back 23 tahun tersebut dari jawara Ligue 1 pada Mercato musim panas ini. AC Milan dikabarkan masih terlibat negosiasi dengan Rafael Leo terkait perpanjangan kontraknya saat Chelsea mulai menunjukkan minat untuk merekrutnya. Calcio Mercato menyorot bagaimana Leo merupakan salah satu pemain yang bersinar dalam kemenangan 5-0 Rossoneri atas Wolfsburger dalam pertandingan pramusim di Austria. Sang pemain berhasil mencetak gol pertama klub dan menunjukkan bahwa ia dalam kondisi terbaik selama 45 menit bermain bersama Theo Hernandez di sayap kiri pasukan Stefano Pioli. Beberapa ketertarikan telah datang dari klub lain untuk memboyong winger 23 tahun tersebut, khususnya dari Chelsea. Sementara itu, negosiasi perpanjangan kontraknya masih belum kandas dan tampaknya tidak akan selesai dalam waktu dekat ini. Pemain internasional Portugal tersebut belum menyelesaikan masalah hukumnya dengan Sporting CP terkait biaya kompensasi lantaran telah menghentikan kontraknya sebelum hijrah ke Lille. Akan tetapi, prioritas Paolo Maldini dan Ricky Massara masih fokus pada upaya mendaratkan Charles de Ketelaere dari klub Brugge. Perpanjangan kontrak Leo tetap akan diselesaikan kembali dalam beberapa pekan ke depan, mungkin setelah bursa transfer ditutup. Pasalnya, bahkan Redbird dan Gary Cardinale, yang akan membawa Milan memasuki era baru, menyadari bahwa mantan bintang Lille tersebut merupakan sumber daya yang sangat berharga dan layak dipertahankan. Kendati demikian, manajemen agaknya perlu bergerak cepat mengamankan masa depannya, terlebih dengan kejaran klub-klub papan atas lain seperti halnya Chelsea. Kepastian transfer Charles de Ketelaere menuju AC Milan tinggal selangkah lagi pasca pakar transfer sepak bola dunia Fabrizio Romano memberikan sinyal, here we go, di akun pribadinya. Klub Brugge akhirnya menerima sodoran transfer sebesar 35 juta euro dari Rossoneri. Milan sempat menghadapi persaingan sengit dengan Leeds United untuk mendapatkan servis pemain berusia 21 tahun tersebut. de Ketelaere dianggap jadi pemain potensial yang bisa berkembang pesat dalam waktu dekat. Upaya Milan nyaris kandas karena kalah dalam perang harga dengan Leeds. Brugge sendiri hanya mau melepas sang pemain kepada penawar tertinggi. Akan tetapi, Milan mendapat tambahan waktu yang berharga untuk bisa menaikkan tawarannya. Tambahan waktu itu didapat setelah de Ketelaere hanya ingin pindah ke Milan dan memaksa Brugge agar mau menerima penawaran dari Milan. Jurnalis Gianluca di Marzio melaporkan bahwa Milan dan Brugge akhirnya mencapai kesepakatan soal biaya transfer. Selain mahar 35 juta euro, ada bonus-bonus lainnya. Dalam kesepakatan tersebut, Milan memasukkan klausul persentase penjualan kembali, yaitu Brugge akan kebagian beberapa persen dari penjualan de Ketelaere selanjutnya. Semua pihak puas dengan klausul tersebut. Dengan tercapainya kesepakatan di antara dua klub, de Ketelaere kini sudah dibolehkan terbang menuju Milan, Italia. Sang pemain akan langsung menjalani tes medis. Romano melaporkan bahwa finalisasi dan peresmian de Ketelaere bisa dituntaskan dalam minggu ini. Kabarnya, de Ketelaere akan menjalani tes medis pada minggu atau Senin pagi. Siang harinya akan langsung dilakukan penanda tanganan kontrak. Sebelum mencapai kesepakatan dengan Brugge, Milan sudah mencapai kesepakatan personal dengan de Ketelaere. Salah satu kesepakatannya adalah kontrak berdurasi panjang selama lima tahun atau sampai tahun 2027. Junior Mesias yakin skuad AC Milan mulai kembali ke kebugaran penuh setelah mengalahkan Walsberger Kamis, 28 per 7, dini hari tadi dengan secara khusus memuji Yacin Atli. Rossoneri sukses meraih kemenangan 5-0 di Austria dengan lima pencetak gol yang berbeda beraksi, dimulai dengan Rafael Leo dan Ante Rebic pada babak pertama dan berlanjut ke babak kedua dengan Mesias, Atli, dan Matteo Gabia turut mencatatkan nama mereka ke papan skor. Winger asal Brazil masuk menggantikan Leo pada babak pertama dan Alexis Seilemeikers berganti sayap dengan mantan pemain Crotone itu mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-0 berkat umpan mendatar Theo Hernandez yang luar biasa melintasi tepi lapangan yang memungkinkan untuk ditepis dengan mudah. Selepas pertandingan persahabatan kontra Walsberger tersebut, veteran 31 tahun tersebut berbicara kepada Sky Italia untuk mengomentari kinerja klub dan musim depan sebagaimana yang dikutip dari Milan News. Kami mulai mengambil langkah yang tepat. Wajar jika kami tidak dalam kondisi terbaik, tetapi kami berusaha untuk meningkat hari demi hari untuk bersiap-siap pada hari pertama, katanya. Tentang Liga Champions ia menambahkan, tahun lalu kami memiliki grup yang hebat, itu tidak mudah. Tahun ini kami harus tampil lebih baik. Mesias juga mengomentari duo rekrutan baru Milan Starlet Prancis dan Divock Origi dengan secara khusus memuji nama pertama, mereka langsung terintegrasi, Atli adalah pemain hebat dan dia menunjukkan dirinya di lapangan. Kami adalah kelompok yang bersatu. Terkait tujuan musim ini, ia menyatakan, sebagai sebuah tim, teruslah menang. Pasti lebih baik dari tahun lalu. The next kakak dari Liga Belgia Klub Brugge yaitu Charles de Ketelaere dilaporkan siap untuk potong gaji demi kepindahannya ke AC Milan pada musim panas 2022 ini. Dilansir Football Italia, dikabarkan de Ketelaere telah mengambil tahap-tahap agar mencapai kesepakatan dengan AC Milan. Dikabarkan de Ketelaere masih mempunyai kontrak sampai pada 2024 mendatang dengan Klub Brugge. Demikian, de Ketelaere sangat ingin pindah ke AC Milan dalam satu pekan terkahir ini dan terus mengharapkan agar kesepakatan antara pihak kedua klub bisa terlaksanakan. AC Milan dikabarkan sudah semakin dekat untuk amankan jasa de Ketelaere setelah memenuhi keinginan biaya transfer dari Klub Brugge dengan nilai 35 juta euro atau sekitar Rp 529 miliar. Selain AC Milan, dari Klub Liga Inggris yaitu Leeds United tertarik juga dengan jasa sang gelandang muda itu namun disayangkan de Ketelaere hanya ingin ke AC Milan. Pada musim lalu, dengan catatan pemain asal Belgia itu berlaga sebanyak 49 pertandingan dan menyumbangkan 18 gol dan 10 asis serta 4.138 menit bermain untuk Klub Brugge. AC Milan sukses menghajar Klub Austria, Wolfsburger dengan skor telak 5-0 dalam partai uji coba pramusim yang digelar di Wordersea Stadion, Klagenfurt, Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022, dini hari WIB. 5 gol kemenangan Milan masing-masing diciptakan oleh Rafael Leo, Ante Rebic, Junior Mesias, Yacin Atli, dan Matteo Gabia. Kemenangan ini terbilang cukup mengesankan. Pasalnya, Milan tak bisa menurunkan beberapa pilar utama mereka seperti Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, hingga rekrutan Anyar di Vogue Origi. Terdapat sejumlah pemain Milan yang menunjukkan performa impresif pada laga ini. Atli yang baru kembali dari masa pinjaman di Bordeaux tampil sejak menit pertama. Gelandang serang 21 tahun itu pun turut menciptakan 1 gol dan 1 asis. Kelebihan utama Atli pada laga ini adalah kreativitas dan daya jelajahnya yang sangat tinggi. Serangan Milan pun banyak yang berasal dari pergerakannya. Milan hampir pasti tak lagi meminjamkan Atli untuk musim 2022 per 23 ini. Tenaganya bakal sangat dibutuhkan Milan untuk mempertahankan gelar skudeto mereka. Warganet di media sosial Twitter memberikan beragam reaksi terhadap hasil positif Milan serta performa Apik Atli. Berikut beberapa di antaranya. Usai bergabung Lexe, Lorenzo Colombo mengaku telah menyadari hampir tidak mungkin baginya bertahan di AC Milan jelang bergulirnya musim baru ini. Awal bulan ini, Rossoneri mengumumkan kepergian Colombo ke Lexe dengan status pinjaman. Tim seri A yang baru dipromosikan tersebut memiliki opsi pembelian yang dapat mereka gunakan, tetapi sang klub induk juga memiliki klausul pembelian kembali. Striker 21 tahun tersebut membuat kesan pertama yang baik selama pertandingan pramusim pertamanya untuk tim barunya tersebut dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 7-0 mereka atas Rovereto pada laga persahabatan. Selain itu, ia menindak lanjutinya dengan mencetak dua gol pada pertandingan persahabatan berikutnya saat taklut 3-2 melawan klub Bundesliga Vlboeum. Colombo lantas berbicara dalam konferensi pers perkenalannya dan ditanya tentang sejumlah topik berbeda dari pilihan nomor seragamnya hingga prospek menghadapi Inter. Seragam nomor 9. Kami membicarakannya dengan Cisai dan kami belum memutuskan. Sejujurnya saya tidak berpikir saya akan bertahan di Milan. Saya ingin memiliki kesempatan untuk memainkan menit terbaik demi membuktikan siapa saya, ujarnya sebagaimana dikutip dari Milan News. Saya sangat mengharapkan panggilan dari seri A, saya sangat ingin dapat mengekspresikan diri saya di panggung seperti itu dan melakukannya dengan seragam ini adalah sesuatu yang indah serta kesempatan besar yang tidak ingin saya sia-siakan. Bermain melawan Inter, saya bisa mendefinisikan pertandingan itu hampir seperti derby bagi saya. Bagi kami itu akan menjadi fundamental karena ini adalah awal dari perjalanan di musim yang begitu penting untuk dirayakan di kota Lekse. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!